Komisi Etik Universitas Andalas tengah memeriksa dua mahasiswanya yang viral karena kepergok berbuat musum di masjid. Mahasiswa berinisial TKAH dari Fakultas Hukum dan IA dari Fakultas Ilmu Budaya, bukan pasangan suami-istri. Mereka kepergok berbuat musum di kamar masjid Al-Ihsan, Puncak Jawa Gadut, Limau Manis pada Sabtu 9 Desember. Sekretaris Universitas UNAN, Hen Maidi mengatakan, kedua mahasiswa tersebut bersama orang tua mereka tengah diperiksa Komisi Etik UNAN. Hen Maidi menyampaikan, setelah diperiksa Komite Etik, barulah bisa ditarik kesimpulan termasuk sanksi atas perbuatan yang dilakukan. Pihak kampus UNAN sangat prihatin dengan kejadian ini dan memandang sebagai ujian bagi integritas dan komitmen UNAN terhadap nilai-nilai etika. Sebelumnya, video penggerbakan dua mahasiswa tersebut viral di media sosial. Keduanya tampak ditengahi oleh jemaah Masjid Al-Ihsan seusai penggerbakan dilakukan. Pelaku kemudian diminta menendatangani surat pernyataan yang telah disiapkan warga. Berdasarkan pengakuan pelaku, mereka sudah melakukan perbuatan tak senonoh tersebut sebanyak tiga kali. Terima kasih telah menonton!